Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang saya hormati moderator dan seluruh narasumber, serta seluruh peserta yang dirahmati oleh Allah SWT. Saya akan menyampaikan satu kajian sosiologi agama terkait dengan fenomena keagamaan muslim di Indonesia yang tiap tahun sering diulang dalam momentum Ramadan menjelang Aidilfitri. Tetapi situasi sosial keagamaan tahun 2020 ini lebih menarik karena berbarengan dengan musibah COVID-19. Selanjut, slide-nya. Pak Fauzi. Halo. Kohos, lanjut. Pendahuluan saya, Bapak-Ibu sekalian, dalam situasi mudik lebaran tahun ini, masyarakat dihadapi pada persoalan besar antara keinginan pulang ke kampung halaman atau disebut dengan mudik dengan larangan pemerintah dalam batas-batas tertentu. Sehingga masyarakat melakukan perilaku dan ekspresi keinginan mudik lebaran itu dalam berbagai macam perilaku dan keragaman tingkah lakunya. Lanjut. Slide berikutnya. Nah ini Bapak-Ibu sekalian, dalam konteks sosiologi, saya mencoba mengambil satu fenomena-fenomena di masyarakat bahwa walaupun masyarakat ini dilarang untuk mudik, tetapi ada keinginan yang besar untuk mudik ke kampung halamanya. Bahkan kita lihat pada foto yang kiri bahwa ketika semua kendaraan dilarang dan dirazia untuk pulang, ada yang melakukan perilaku-perilaku yang unik. Misalnya menaikkan kendaraannya kepada kendaraan-kendaraan publik untuk mengangkut sembako dan seterusnya. Sehingga bagi saya yang sosiolog ini, sebenarnya sesungguhnya apa yang terjadi dengan masyarakat Indonesia hari ini di saat dorongan ingin pulang kampung halaman, tetapi pada sisi yang lain kuatnya dorongan itu dihadang karena persoalan COVID-19 ini yang disinyalir atau bukti-bukti yang kuat bahwa itu bisa membahayakan orang lain dan sudah banyak korban yang berjatuhan. Lanjut slide-nya. Ini yang saya lihat, pada tahun-tahun sebelumnya ada 24% dari 220 juta penduduk Indonesia, sekitar 4,6 juta itu yang dia harus keinginan pulang kampung setiap tahunnya. Di prediksi tahun ini, sesungguhnya jika tidak ada COVID-19, angka ini juga mungkin bisa lebih. Yang kedua, selalu dihadapkan bahwa pada saat ini ingin mudik, tetapi pemerintah melarang atau mengatur mudik dengan sangat ketat. Lanjut. Nah, ini dua peristiwa yang update dampak COVID-19. Mengapa pemerintah melarang mudik? Pertama, situasinya adalah hingga hari ini sudah 17 ribu, dua hari yang lalu, hari ini mungkin sudah lebih, orang yang terkena positif COVID-19. Nah, ini kalau gambar ini menunjukkan bahwa orang karikatur ini yang menyinggung ataupun membuat satu ilustrasi bahwa sesungguhnya begini ruwetnya masalah COVID ini. Nah, ini juga persoalan kemiskan juga hari ini bertambah sebagaimana pemateri-pemateri sebelumnya, bahwa orang sudah tidak peduli lagi dengan batas-batas sosial ketika menyangkut persoalan ekonomi. Lanjut. Ini yang ingin saya jelaskan dalam perspektif sosiologi. Mengapa masyarakat ngotot mudik? Dalam perspektif sosiologi, sesungguhnya masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat yang komunal. Kemudian masyarakat yang memiliki tingkat kekerabatan tinggi, dan yang terakhir memiliki tingkat solidaritas yang tinggi. Bandingkan dengan masyarakat-masyarakat di belahan dunia lain, Eropa misalnya, yang masyarakat individualistik. Berbeda dengan masyarakat, karakter Indonesia memang masyarakat yang sangat kuat kekerabatannya, sangat kuat solidaritasnya, dan disebut dengan kelompok-kelompok komunal ini. Nah, inilah dalam perspektif sosiologi, mengapa masyarakat kita, walaupun dilarang di mana-mana, dijaga oleh aparat kepolisian, tentara, semuanya dikerahkan, tetapi masih saja ingin ngotot pulang, apa persoalannya yang dirasakan oleh mereka? Nah, sesungguhnya dalam perspektif sosiologi, mereka merasa bahwa mereka memiliki kekerabatan yang sangat kuat dengan masyarakat di kampungnya. Lanjut. Nah, ini penjelasan secara naratifnya, bahwa menurut saya, kekerabatan dan solitas yang tinggi itu membuat orang sulit untuk tidak pulang. Nah, ada hukum-hukum sosial yang akan mereka rasakan ketika mereka tidak pulang kampung di saat COVID-19 ini. Nah, pada umumnya, perantau itu pasti memiliki orang tua, pasti memiliki kerabat dan keluarga besar di tanah kelahirannya. Ini adalah satu ikatan psikologi yang tidak bisa dihilangkan, ikatan darah yang tidak bisa dihilangkan. Kemanapun kita pergi, ketika masih ada orang tua, masih ada karib kerabat di tanah kelahirannya, maka itu sulit dilepaskan. Kemanapun orang berangkat, pasti dia akan ingin pulang ke kampung halamannya, karena ada dorongan yang kuat ingin bertemu dengan orang tuanya dan lain-lain. Lanjut. Lanjut slide-nya. Nah, ini saya lihat ilustrasi saja, foto-foto lama bahwa sesungguhnya situasi ini yang diinginkan oleh masyarakat kota, yang urban ini, kalau dia pulang kampung, situasi ini yang tidak dia temukan di kota tempat dia bekerja. Dan dia akan temukan di kampung halamannya ketika dia pulang mudik. Nah, ini yang diharapkan oleh masyarakat. Lanjut. Nah, ada dua argumentasi yang saya amati. Pertama, argumentasi agama, dan yang kedua, argumentasi budaya. Terus, Auzi lebih cepat sedikit, waktunya sudah mau habis. Nah, argumentasi keagamaan bahwa tekstek agama mengajarkan seseorang untuk selalu menjalin siraturahim dengan orang tua, dengan kerabat, dengan masyarakat, dimanapun dia berada. Dalam konteks ini bisa dipahami mengapa orang ingin pulang kampung, karena argumentasi keagamaan mengajarkan bahwa silaturahmi tidak boleh putus dengan orang tua. Dalam situasi apapun, kita tetap harus mengabdi kepada orang tua. Maka kemanapun kita pergi, selama orang tua masih ada, atau sudah di alam barzah, tetap saja orang ingin mengunjungi dalam perilaku-perilaku yang berbeda selaturahminya. Lanjut. Nah, ini saling memaafkan. Foto-foto ini adalah situasi yang tidak ditemukan oleh masyarakat di kota. Dia hanya nemukan itu pada masyarakat di kampung halamanya dengan ekspresi yang berbeda-beda. Saling memaafkan. Ini adalah argumentasi agama. Lanjut. Argumen atasi budaya adalah penegasan bagian komunitas dan simbol kultural. Lanjut penjelasannya. Nah, penegasan penduduk kota pada kelompok komunitas, kerabat, dan asal daerah. Ini penting bagi penduduk yang merantau, dia ada keinginan untuk menegaskan bahwa saya adalah orang satu daerah yang tetap tidak bisa dihilangkan. Walaupun dia merantau sampai ke luar negeri, pasti dia ingin kembali ke komunitas asalnya. Yang kedua, syarat simbol kultural. Warga yang sukses merantau, jika tidak pulang kampung, pasti dipersepsikan negatif. Seperti sombong, lupa tanah kelahiran, lupa orang tua, dan kerabat. Nah, ini yang menurut emak saya mendorong orang untuk pulang. Bahwa ada keinginan untuk ketemu orang tua, tetapi pada sisi yang lain secara kultural ada simbol-simbol yang itu dia tidak ingin disandang. Nanti dia dibilang sombong, dia bilang tanah lahirnya. Dia lupa, dan kerabat, dan seterusnya. Nah, ini yang dirasakan oleh para pemudik dan perantau. Lanjut. Nah, ini adalah gambar-gambar yang menunjukkan bahwa ini adalah persoalan simbol-simbol kultural. Bagi orang tua yang sudah meninggal, anak tetap ingin mengunjungi makam orang tuanya, walaupun itu jauh di mata, tetapi tetap dia akan lakukan itu. Nah, situasi pada saat ini seperti ini. Lanjut. Nah, tetapi masuk ke mudik abad 21, bahwa mudik itu sudah dipersepsikan menjadi rekreasi keluarga di kampung halaman. Nah, selain persoalan psikologi, persoalan budaya, ada juga persoalan yang terbaru adalah bagian dari rekreasi yang ingin dilakukan oleh penduduk. Lanjut. Lanjut. Nah, ini adalah problem yang terjadi pada saat ini. Di saat tekanan mental atas yang kesulitan dihadapi. Lanjut. Kemudian secara ekonomi juga, orang-orang yang ingin pulang kampung ini mengalami dua hal ini. Satu sisi dia diputus hubungan kerja, pasti ekonominya murad marid. Yang kedua, tadi persoalan simbol kultural, ada tekanan dari orang tua, dari kerabat, dan lain-lain untuk meminta mereka pulang. Sehingga larangan apapun dijaga oleh siapapun, mereka tetap ingin terobos pagar-pagar yang melarang mereka pulang itu. Lanjut. Nah, persoalannya adalah, mengapa pemerintah melarang mudik? Nah, hemat saya bahwa karena perantauan yang ingin mudik itu berpotensi tertular saat berada di tempat kerja di kota, kemudian dia sangat rentan menularkan virus kepada orang tuanya, kepada saudaranya, dan masyarakat kampungnya. Jadi, satu sisi dorongan kuat untuk pulang, tadi alasannya, yang satu sisi pemerintah juga punya alasan bahwa membahayakan juga kalau Anda pulang, karena keluarga Anda dan lain-lain juga berbahaya. Lanjut. Nah, ini meme saja, bahwa yang dibawa pulang adalah COVID. Lanjut. Nah, hemat saya adalah tugas para da'i bahwa hendaknya hemat saya, dalam situasi seperti ini, mampulah memproduksi dakwah-dakwah yang edukatif, yang menyejukkan umat. Ini penting dalam situasi masyarakat yang tertekan secara psikologi dan ekonomi. Penting. Ya, oke. Terakhir, Pak. Lanjut. Pada slide yang terakhir. Lanjut, Pak Uzi. Lanjut. Oke, cukup. Lanjut tadi, slide yang tadi terakhir. Ya. Nah, ini, Bapak. Situasi ini ingin saya sampaikan pada para pendakwah bahwa ada situasi yang akan dihadapi para pendakwah setelah pasca COVID ini yang disebut dengan new normal. Di Menteri Keuangan sudah mulai memaklumi nantinya orang bekerja pada ruang-ruang sempit, di ruang-ruang kerjanya, tidak lagi datang ke kantor. Pada masa yang akan datang, akan ada new normal juga pada sisi dakwah. Orang tidak lagi misalnya berharap ketemu dengan orang ramai, tetapi dia cukup berdakwah di rumah, ruang kerja, cukup dengan satu kamera, dan disiarkan langsung kepada masyarakat. Nah, yang terakhir adalah problemnya adalah nanti umat belajar agama yang hari ini problemnya ingin cepat, tidak lagi dipikirkan, dikontemplasi, hanya mengikut saja. Nah, apakah dakwah virtual nanti sangat menguntungkan bagi kita atau memang dalam sisi yang lain, dalam perspektif era post-trust misalnya, ada persoalan di sisi filsafat dan sejarah. Mereka tidak butuh lagi kajian filsafat ilmu, tidak butuh lagi sejarah ilmu, karena masyarakat sudah ingin cepat, instan dengan ilmu-ilmu agama itu. Nah, terakhir, yang paling akhir, video satu, Pak Uzi, satu menit. Nah, ini. Silahkan. Ini kita saksikan. Halo, ini apa? Bo? Aku tak mulai, ya, Pak. Udah, ya. Tak mulai, ya. Kalau ini, saya kenal, saya akan menggunakan virus ini. Tapi, ini, saya akan mulai. Aku kangen banget di Lombok, kalau kue. Nah, saya kangen, ya. Di bawah, saya kirimi foto, ya. Hahaha. Iya, foto aku ayu, ya. Ya, jelas ayu, ya. Jadi, ini apa-apa, ya. Apakah aku sehat, ya. Aku masuk angin, ya. Urap, baga suara sini, kok. Kue mulai, malam, bawa pirus. Para mesaknya, bawa muiki. Rasah mulai, leh, penting duitnya mulai. Pak Moderator dan Bapak-Ibu sekalian, terima kasih itu yang bisa saya kontribusikan untuk forum Dekan hari ini. Mudah-mudahan, lebaran virtual dengan seperti yang video pendek tadi, itu bisa membantu masyarakat yang sedang tertekan karena ekonomi dan pulak kampung bisa terahmi secara virtual dengan orang tuanya dan kerabatnya di kampung halaman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.